Hai Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel youtube Gadget Empire Setelah menghadirkan seri G9, kali ini Advan kembali menghadirkan smartphone entry level dengan memori RAM yang lebih besar yaitu Advan G9 Pro dan dijual dengan harga perdana Rp 1.599.000 Hadir dengan chipset yang sama, Advan G9 Pro ini dilengkapi dengan RAM yang besar yaitu 6GB dengan storage 64GB eMMC yang bisa diekspand lagi menggunakan dedicated microSD slot hingga 128GB Dalam bagi jicoba, experience di Advan G9 Pro ini memang ada peningkatan dan terasa lebih smooth UI-nya simple banget dan untuk membuka aplikasi terbilang cukup cepat untuk smartphone di kelas harga Rp 1.5 juta Dari hasil pengujian benchmark dengan AnTuTu versi 8, Advan G9 Pro memang bisa menghasilkan sedikit lebih tinggi karena menggunakan RAM dan storage yang lebih besar Tapi experience gaming bisa dibilang gak gitu jauh beda Perbedaan mulai terasa saat menjalankan beberapa aplikasi sekaligus atau membuka banyak web browser Advan G9 Pro ini sudah memiliki jaringan dual 4G dan konektivitas wifi BGN serta bluetooth 4.2 Sehingga experience saat bermain game online lebih nyaman dengan koneksi yang stabil Buat yang suka main game lama-lama, Advan G9 Pro ini juga punya baterai yang cukup besar Yaitu 5200 mAh, jadi bisa main game seharian Dengan pengujian PCMark Work 2.0 Battery Life, daya tahan baterai Advan G9 Pro ini bisa dibilang cukup awet Untuk menonton video HD non-stop, baterainya bisa tahan lebih dari 6 jam Sayangnya, charger yang diberikan masih menggunakan charger 10W Sehingga pengecasan dayanya belum mentukung quick charge Di bagian depan, layar Advan G9 Pro masih menggunakan dot drop display berukuran 6,6 inch dengan resolusi HD plus 720p Panel layarnya IPS dengan kepadatan piksel yang tinggi dan maksimum brightness yang nyaman dilihat mata meski di bawah sinar matahari Experience multimedia juga gak jauh beda Experience nonton Youtube udah cukup nyaman meski resolusi maksimal hanya di 720p Perbedaan dengan Advan G9 ternyata di sisi desain yang dihadirkan Menurut bagai jet, desain di Advan G9 Pro terlihat lebih bagus Kalau untuk konsep desainnya sih sama Dengan aksen pendaraan cahaya yang berpusat di frame kameranya Terdapat detail pattern bergelombang di back covernya Namun yang bikin keren adalah Gradasi warna hijau ke warna hitam di bagian bawah bodinya Case yang unik dengan motif berlubang masih kita dapatkan juga di Advan G9 Pro ini Penempatan tombol di bagian kanan gampang diraih Dan Advan G9 Pro ini sudah menggunakan USB Type-C untuk port chargingnya Tidak terdapat fingerprint sensor Namun unlock dengan fast unlocknya cukup bisa diandalkan Menggunakan setup quad camera Advan G9 Pro hadir dengan resolusi kamera yang lebih besar Yaitu 16MP di bagian belakang dan 8MP di bagian depan Peningkatan pada hasil foto cukup terasa di Advan G9 Pro Foto terlihat lebih terang dan lebih detail Mode HDR bisa sedikit memberikan bantuan pencahayaan Sehingga rentang dinamis jadi lebih luas Namun masih sedikit gelap di area bayangannya Hasil foto bokehnya juga jauh lebih baik Dengan pemisahan background dengan objek yang rapi Peningkatan juga bisa membagi jelasan di hasil foto dengan kamera selfie-nya Di Advan G9 Pro foto selfie-nya terlihat lebih terang Penerapan filter terlihat lebih cantik Namun terkadang agak overexpose Pengambilan video mendukung hingga 1080p Tidak terdapat stabilisasi AIS di kamera videonya Dan saat merekam video Fokus dan exposure tidak bisa di-lock dan seringkali berubah Sehingga hasilnya kurang gitu maksimal Night shot untuk foto dan video masih disematkan Namun hasilnya belum begitu maksimal Karena 3 secondary lens yang disematkan tidak terlalu banyak membantu Overall RAM besar yang ditawarkan oleh Advan G9 Pro ini Memang sangat dibutuhkan oleh market entry-level smartphone di Indonesia Kebutuhan multitasking cukup meningkat Seiring dengan banyaknya kegiatan Baik itu bekerja, sekolah maupun hiburan yang diakses melalui smartphone Tidak ketinggalan bonus perdana smartphone yang diberikan juga cukup menarik Ada bonus kuota 360GB selama 1 tahun dan gratis nelfon dengan kualitas HD ke sesama smartphone Dari spesifikasi yang dihadirkan Menurut Mbak Gadget, Advan G9 Pro ini sudah cukup sesuai dengan harganya Pertimbangan mungkin ada di chipset yang secara spesifikasi cukup boros Dengan 28nm fin-fat Quad camera yang terkesan gimmick dengan ketiriadaan ultra-wide dan fitur makro Dan juga pengecasan daya yang hanya mendukung 10W Kalau menurut Gadget Lover gimana? Apakah Advan G9 Pro ini sebanding dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya Kita diskusi bareng mengenai Advan G9 Pro ini Kritik saran dan masukan untuk channel Youtube Gadget Empire Masih Mbak Gadget tunggu juga di bawah Akhir kata Mbak Gadget pamit undur diri dulu Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya Sub indo by broth3rmax